Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Bnetwork lagi disini saya ingin membahas tentang harga Bnetwork dan juga tentang cryptocurrency dan juga tentang mata uang Fiat ya disini dikutip oleh para pioner dari negeri China memberikan informasi dan juga memberikan semacam edukasi terkait dengan perkembangan cryptocurrency dewasa ini ya terkhusus untuk cryptocurrency yang ada di negeri China maupun di negara-negara Amerika dan lain-lain yang malah disini tidak ada negara berdaulat yang akan mengizinkan kripto untuk menggantikan mata uang Fiat ya jadi disini informasinya sangat mantap sekali ya bahkan tidak ada negara yang akan mengizinkan kripto untuk menggantikan mata uang Fiat ya artinya disini untuk Indonesia sendiri juga sudah sangat jelas sekali memandang cryptocurrency sebagai aset digital ya bukan sebagai alat tukar teman-teman artinya untuk kripto itu memang tidak bisa menggantikan fungsi sebagai fungsi mata uang Fiat untuk alat pembayaran ya mungkin kurang lebih seperti itu ya lalu bagaimana solusinya untuk para mining-mining Bnetwork ya nah disini akan saya bahas ini sangat menarik sekali ya sebagai bentuk informasi dan juga bentuk edukasi kepada para pioner-pioner semuanya yang ada di seluruh Indonesia dan juga yang ada di seluruh dunia ya karena disini di China memang sangat gencar-gencar sekali melumpar-mumpurkan harga GCV ya 314.000 dolar untuk satu koin B padahal kalau kita amati bersama-sama di negeri China memang sangat keras sekali dalam hal pelarangan untuk cryptocurrency ya tapi disini para pioner-pioner dari negeri China malah menjadi semakin agresif dan militan ya rekan-rekan nah kemudian disini akan saya bahas ya untuk Bitcoin bukanlah mata uang Fiat karena tidak menjadi alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah tapi mata uang kripto yang didukung oleh teknologi blockchain dan bebas dari otoritas pusat nah ini informasi yang sangat penting sekali sekaligus informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas ya rekan-rekan berkaitan dengan kripto dan juga teknologi blockchain dan mata uang ya sebagai bentuk informasi ini sangat mantap sekali kita harus membandingkan dengan Bitcoin yang sudah familiar dan sudah memiliki nilai yang sangat tinggi dan diaku di seluruh dunia dan Bitcoin adalah merupakan salah satu cryptocurrency ya dan bukan merupakan mata uang Fiat ya dan juga tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah atau negara ya rekan-rekan tetapi disini untuk mata uang kripto ini didukung oleh teknologi blockchain dan disini bebas dan tidak ada otoritas pusat ya artinya bersepat berdesentralisasi tidak ada yang bisa mengatur secara terpusat atau sentral ya ini adalah salah satu keunggulan daripada teknologi blockchain yang memiliki sistem dan memiliki karakteristik dan unik ya yaitu bersifat terdesentral rekan-rekan artinya disini orang-orang bebas bisa melacak dan menggunakannya di seluruh dunia ya bahkan tidak mungkin para pejabat-pejabat di negara walaupun mereka melarang penggunaan mata uang kripto banyak juga para pejabat-pejabat yang ikut mining dan menggarap projek-projek cryptocurrency dan bahkan juga ada banyak yang memiliki aset-aset cryptocurrency semacam bitcoin ini ya itu sebagai bentuk informasi yang tidak bisa terelakkan lagi rekan-rekan karena disini memang untuk bitcoin memang terdesentral ya siapapun bisa memiliki bitcoin asalkan cukup ya rekan-rekan asalkan cukup memiliki saldo untuk di exchange atau di convert menjadi bentuk bitcoin ya kurang lebih seperti itu untuk dijadikan sebagai aset ya dan bahkan bisa di tradingkan dengan kripto-kripto yang lainnya kemudian nanti untuk pembayaran memang harus menggunakan mata uang yang sah di suatu negara ya saya rasa itu bukan menjadi suatu masalah yang besar rekan-rekan yang paling penting adalah suatu coin atau cryptocurrency itu harus memiliki nilai atau memiliki harga yang pas ya harga yang sesuai dengan kesepakatan internasional rekan-rekan yang selalu mengikuti supply and demand ya ketika sudah memiliki harga maka kita akan sangat dengan mudah untuk menukarkan dengan mata uang fiat yang lain seperti rupiah, dolar, dan yuan ya kurang lebih seperti itu ya kemudian disini pi tidak akan menjadi mata uang fiat ini informasi yang diutarakan oleh para pionir-pionir dari negeri Cina ini ya dan disini memang sudah diakui untuk pi network itu memang tidak akan menjadi mata uang fiat ya rekan-rekan tapi rekan-rekan tidak perlu khawatir ya karena disini ketika sudah memiliki nilai itu hanya bisa di convert ya rekan-rekan nah karena beberapa waktu yang lalu saya juga pernah memberikan suatu konten informatif dan edukatif tentang pi converter ya yang bisa meng-convert nilai daripada coinbill network menjadi mata uang fiat terkantaran itu sangat mantap sekali ya kemudian disini untuk twitter ini ya ini dikomentari oleh pi universe pi akan menjadi jembatan perantara untuk pembayaran, pertukaran, dan transaksi di seluruh dunia berkembang menjadi mata uang yang berjalan paralel dengan mata uang semua negara oke rekan-rekan dan disini ditanggapi oleh pi universe dengan tanggapan yang sangat elegan dan saya rasa ini jawaban yang sangat edukatif ya yang mana disini untuk penetwork memang akan menjadi perantara ya atau menjadi suatu jembatan untuk pembayaran pertukaran teman-teman dan juga bisa menjadi jembatan transaksi di seluruh dunia ya dan berkembang menjadi mata uang yang berjalan paralel ya atau berjalan beriringan dengan mata uang semua negara artinya pi network tidak akan mengganggu daripada konsistensi dan juga eksistensi daripada mata uang yang ada di suatu negara ya nah itu salah satu yang harus rekan-rekan pahami secara bersama-sama ya jadi penetwork tidak akan mengganggu eksistensi daripada mata uang yang ada ya kemudian disini juga ada yang menanggapi lagi ya rekan-rekan PTH, BTC, BNB adalah jembatan untuk pembayaran pertukaran dan transaksi yang dijalankan secara paralel dengan mata uang semua negara bukan nah ini juga ada pemer yang membandingkan dengan cryptocurrency konvensional atau cryptocurrency tradisional ya semacam Ethereum, Bitcoin, dan BNB ya ketiga cryptocurrency itu adalah cryptocurrency yang memiliki nilai yang sangat tinggi rekan-rekan dan sangat familiar di dunia ya kemudian disini juga ada yang bertanya ini kapan ya nah jawabannya untuk bisa berlaku ya setelah kita memasuki fase open-minded rekan-rekan uang seperti itu ya itu jawaban yang sangat mudah sekali rekan-rekan kemudian disini saya akan melanjutkan berbagai macam atau berbagai komentar-komentar yang ada disini rekan-rekan karena disini sangat menarik sekali untuk kita bahas ya rekan-rekan disini juga ada yang menanggapi Bnetwork HST ya dengan tanggapan Bnetwork adalah cryptocurrency spektrum luas dan tidak menggantikan mata uang FIAT ya artinya disini cryptocurrency Bnetwork memang memiliki karakteristik unik yang tersendiri rekan-rekan dan jadi tidak akan mengganggu eksistensi daripada mata uang FIAT yang sudah ada ya mungkin kurang lebih seperti itu rekan-rekan kemudian disini juga ada yang berkomentar lagi ya B adalah teknologi emas dan cincin emas murah untuk diperdagangkan dengan kertas jika saya menghancurkan kertas tidak memiliki nilai lagi tetapi jika saya menghancurkan emas saya dapat menjual gram-gramnya artinya disini berhubungan dengan nilai intrinsik ya atau nilai yang terkandung di dalamnya misalnya ketika teman-teman atau rekan-rekan ya memiliki uang Rp100.000 ketika rekan-rekan sobek uangnya menjadi dua ya maka yang separuh sobekan tadi tidak akan berlaku ya rekan-rekan walaupun dibeli dengan Rp50.000 ya itu tidak akan bernilai ya artinya sudah rusak untuk mata uang itu ya kemudian jika rekan-rekan memiliki emas ya misal 1 gram dan rekan-rekan pecah menjadi 3 bagian maka yang 1 bagian itu akan bernilai 1 per 3 gram emas ya dan itu bisa diuangkan itu adalah nilai intrinsik ya kemudian Bnetwork juga akan memiliki nilai yang sama ya teman-teman dan bisa di helping ya menjadi 0,000 sekian itu ya nah probably seperti itu ke rekan-rekan saya rasa sekian dulu ya pembahasan tentang Bnetwork yang sangat menarik disini ya rekan-rekan tentang Bnetwork dan juga tentang cryptocurrency kemudian tentang penggantian mata uang Fiat ya dan yang pasti Bnetwork sangat mantap sekali rekan-rekan biarkan saja Kortim bekerja dengan sebaik-baiknya ya dan kita nantikan saja kabar-kabar terbaik daripada Kortim yang akan segera menuju ke Open MyNet biarkan-rekan jangan lupa silahkan klik like-nya ya dan jangan lupa tulis komentar rekan-rekan dalam kolom komentar dan jangan lupa klik subscribe-nya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati